Intro Sebagai salah satu alumni Akademi Kepolisian tahun 2000, Kapolres Tamalang AKBP Budi Hermanto mengalirkan bantuan sosial bertajuk Berbagi Senyum Untuk Negeri. Bantuan berupa sebagu ini dibagikan kepada sejumlah kelompok masyarakat seperti pedagang, ojek online, termasuk diantaranya korban lakalantas dan penyandang disabilitas. Bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi yang digalang oleh alumni Akademi Kepolisian AKPOL Angkatan 2000 memiliki tajuk Berbagi Senyum Untuk Negeri. Di Kota Malang, secara simbolis penyaluran bansos ini dilakukan oleh Kapolres Tamalang Kota AKBP Budi Hermanto pada Rabu 25 Agustus. Bantuan tersebut terdiri dari beras sebanyak 5 ton, 500 liter minyak goreng, 1.300 paket sembako, dan 3.000 masker medis. AKBP Budi Hermanto mengatakan di Jawa Timur terdapat 28 personal Akademi Kepolisian tahun 2000 yang bergerak bersama dengan target bantuan diantaranya komunitas pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, sukarelawan pengatur lalu lintas, korban lakalantas, dan penyandang disabilitas. Kami mendistribusikan ada 5 ton beras, 500 liter minyak goreng, ada 130 dok sembako, 3.000 masker medis. Nah ini masih berjalan ini pelaksanaan hari ini kita lihat secara simbolis, kami juga akan melaksanakan nanti door-to-door kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya harapan kita memberikan sembako ini kita bisa membantu meringankan beban sosial darah kita. Memang mungkin belum maksimal, belum sangat signifikan membantu, tetapi kita hadir di tengah-tengah kesulitan dan hadir di tengah-tengah masyarakat wilayah kota malam. AKBP Budi Hermanto menambahkan, selain berbagi senyum untuk negeri, kepedulian sosial alumni Akpol Tan 2000 ini juga merencanakan kegiatan sosial lain, seperti vaksinasi masal, pembagian masker medis, bantuan biaya sekolah, dengan harapan menekan kasus COVID-19. Untuk penyaluran bansos berbagi senyum akan melibatkan para babinsa, yang dinilai paling dekat dan mengetahui situasi di lapangan, sehingga pendistribusian bansos bisa tepat sasaran. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Sefol Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.